Militer Israel mengatakan setidaknya 215 roket ditembakkan dari wilayah Lebanon ketika sirene dibunyikan, dikutip dari Al Jazeera. Sebelumnya, Israel telah meluncurkan serangan di desa Joe Aiyah di Lebanon pada selasa 11 Juni 2024. Menurut rekaman yang beredar di media sosial, pesawat-pesawat tempur Israel menyerang tempat peluncuran roket di Yaron, Lebanon Selatan. Akibat serangan Israel, tiga pejuang Hezbollah dan komandan lapangan senior Talib Abdallah yang juga dikenal sebagai Abu Talib meninggal dunia. Abu Talib merupakan komandan Hezbollah untuk wilayah tengah di jalur perbatasan selatan, dikutip dari Asharq al-A'aswat. Dia adalah agen kedua yang terbunuh sejak 7 Oktober 2023. Komandan pertama yang terbunuh adalah Wissam Al-Tawil yang merupakan wakil unit elite Raduan yang tewas dalam serangan Israel pada bulan Januari 2024. Dilaporkan kondisi Israel Utara saat ini porak-poranda akibat serangan roket dari Hezbollah. Serangan itu sebagai balasan atas terbunuhnya komandan senior Hezbollah di Lebanon Tenggara pada malam sebelumnya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh militer Israel. Terima kasih telah menonton!